Nama saya Paulina Murib, kita orang Papua juga bisa, kenapa tidak bisa? Jadi... Tapi dia awalnya sudah dari kampung yang dia memulai, dia proses memang dari kampung sehingga dia masuk di kota, dia bangun ruko yang sangat luar biasa dari Bamberi yang mendukung dia untuk membuka usaha karena dia punya niat yang baik untuk berbisnis sehingga Bamberi membantu untuk membangun ruko karena dia dari kampung sudah melakukan usaha dan dia punya tabungan yang sangat luar biasa dia tidak pernah alfa, dia selalu konsisten sehingga sampai mencapai 500 juta sehingga Bam juga siap membantu dia karena dia punya ketaatan, ketekunan kerjanya Nah ini sangat luar biasa sekali, orang Papua bisa belajar dari Paulina ini Paulina ini sebenarnya dia orang Papua dari asal dari Lani Jaya tetapi dia tinggal di Timika untuk berbisnis nah ini sangat luar biasa sekali, dan ini suatu pengharga yang diberikan oleh BRI ataupun di pemerintah Timika, nah ini saat melakukan pembukaan nah kita akan lihat dia punya toko yang sangat luar biasa tokonya besar sekali, kita akan menyaksikan sama-sama disini hebatnya itu dia punya ketekunan dan disini dia lina ini dia tidak berpendidikan tetapi dia punya niat untuk berusaha makanya pemirsa disini kalau anda menyaksikan di video ini mungkin tidak mungkin, tetapi itu sudah ketekunan lina yang dari pedalaman dia ketekunan sehingga dia masuk ke kota nah ini yang sangat luar biasa sekali, kita bisa pelajari nah dia punya tokonya sudah sekarang pembukaan, kita bisa lihat di dalamnya dia punya barang-barang yang sudah dari pemerintah mendukung dia untuk penataan barang seperti apa kita akan lihat ini tokonya sangat besar sekali dan tokonya juga paling murah sudah disediakan dan disini dia sendiri tidak bisa untuk jual sendiri sehingga untuk merekrut karyawan lagi nah disini kami akan lihat sama-sama nah ini orang-orang sudah belanja masuk sudah harganya sudah sangat menjangkau sekali kita bisa lihat sama-sama disini tokonya sangat besar itu hasil daripada ketekunan sehingga dia bisa membuka tokonya besar seperti ini linamar dia punya tokonya namanya linamar seperti itu jadi sebentar ini sudah merekrut karyawan pendatang pendatang teman-teman pendatang juga karena dia untuk mengontrol sendiri tidak bisa sehingga pemerintah terberi membantu dia bagaimana untuk melatih dia cara cara di kota seperti apa penanganan seperti apa makanya membantu dia untuk karyawan harus kerjasama ini ibu Lina ini sangat luar biasa sekali kita bisa belajar dari dia jangan melihat apa yang kita kita buat sesuatu yang dari awal yang lihat sesuatu yang dari awal mungkin tidak mungkin tetapi inilah jadi mungkin itu hasil daripada ketekunan bapak ibu pemirsa kalau mungkin video ini itu mungkin pemerintah dibantu atau sangat tidak sekali ini karena hasil daripada Lina ketekunan yang sangat luar biasa sehingga dia bisa membuka kias ini kita orang Papua bisa belajari cara ini nah kadang kami orang Papua itu pemalas banyak alasan sehingga kita tidak bisa sukses atau tidak bisa berdunia bisnis tetapi saya sarankan bukan orang Papua itu bukan semua orang tetapi ada yang bisa memulai usaha mari kita kita berjuang di dalam dunia bisnis apa yang Tuhan kasih kelebihan kita buat saja jangan ragu-ragu karena Tuhan akan melengkapi setiap perjalanan setiap apapun dia akan mendukung perjalanan bisnis kita inilah menjadi contoh wanita Papua yang hebat fungsinar hasil daripada ketekunan Lina toko Lina saham mereka kita juga berharap apa yang kita lakukan buat masyarakat di sini ini bisa menjadi contoh bisa menjadi contoh buat saudara-saudara kita yang lain bahwa kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa dengan semangat juang yang tinggi kita itu pasti bisa kita bisa melakukan usaha kegiatan usaha-usaha di lingkungan kita maupun di mana saja yang penting kita punya kemauan keras untuk bisa maju ke depan kita juga mengucapkan terima kasih buat semua pihak pemerintah daerah Bank Rakyat Indonesia dan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembentukan dan pengembangan dari Lina Mart ini dan juga pengembangan masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika harapannya ke depan kita akan tetap terus bekerjasama kita berjambat untuk membangun masyarakat Papua khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika selamat menikmati selamat menikmati